Intro Suatu ketika saya sederhana makan sati di pinggir dalam Ada jual sati, saya pun makan Lalu saya lihat ada seorang anak muda memperhatikan saya Rambutnya anak muda tahun sekarang Di atas dia ada rambut, tapi kebudul Celangannya sempit, koyak, bajunya pun bukan orang pengece Dia sudah makan, dia tengok Saya makan, dia tengok juga Saya mulai khawatir, dia jalan-jalan compen Selesai makan, lalu dia datang mendekat Dia salam saya, Ustaz Salah Iya dari saya Saya selalu bantuan celaman Ustaz Astagfirullahaladzim, saya sudah suhu selam Ternyata kita tidak bisa menilai orang dari casingnya Casingnya setan, tapi isinya pengajian Lebih baik daripada casingnya koko Isinya setan Bapak itu yang dimediakan Allah SWT Betapa anak muda Gayanya bukan orang pengajian Dan dia melantar pengajian Saya pergi suatu daerah, ceramah Begitu sampai Batang anak-anak kecil Mengajar saya Ustaz, Ustaz Salah Dari mana kamu tahu? Ustaz Somah, dari mana tahu? Ceramah Ustaz banyak di HP Mama Ternyata di HP Ibunya di rumah Banyak rekaman pengajian Banyak video ceramah Ustaz Dari mana kamu tahu saya? Ceramah Ustaz banyak di HP Mama di rumah Bapak kamu tahu? Tahu Nah ini penting juga kalau Bapaknya tidak tahu Artinya apa? Anak-anak bisa kenal Ustaz Karena Bapak Ibunya Mendengar ceramah Dan untuk apa lagi jamaah datang ke Masjid Subuh ini? Pertama, pahala sholat Subuh Berjamaah Yang kedua, saya paham Saya tahu, saya mengerti Bapak Ibu datang Subuh ini Untuk meyakinkan Ustaz ini Apakah betul-betul ada di alam nyata atau tidak? Jangan-jangan hanya ada di alam buah Ibu saja Di Facebook saja Di Youtube saja Di Instagram saja Tapi ternyata dia ada di alam nyata Bisa dilihat Bisa bersalahan Bisa menjadi imam Jangan-jangan dia cuma nyuruh orang saya sholat berjamaah Ayo sholat berjamaah Ayo sholat berjamaah Ternyata dia tidak sholat berjamaah Subuh ini saya diminta jadi imam Saya biasanya jarak-jarak mau jadi imam Subuh ini saya mau jadi imam Biasanya kalau saya diminta jadi imam Bersanya imam Imam tetap saja Manju bawah saja dimam Tidak Kenapa? Karena saya tidak tahu tradisi Di daerah itu Apalagi sholat subuh Apakah masjid itu biasanya pakai kunur atau tidak? Tidak sempat bertanya Begitu dikasih mikrofon Saya maju saja Saya naikkan saja Yang penting saya pakai kunur Yang penting saya pakai kunur Andai mesin ini tidak pakai kunur pun Saya pakai kunur Sholat subuhnya tetap sah Setelah sholat baru saya tanya Berarti imam Biasanya pakai kunur Pakai kunur Alhamdulillah Andai tidak pakai kunur Maksudnya Saya tadi pakai kunur Sholatnya tetap sah Andai saya baca kunur Lalu kemudian selama ini tidak pakai kunur Tetap sah Andai buku cerit kini tidak pakai kunur Saya pakai kunur Sah Karena kunur Hukumnya sunat Bukan rukun Bukan syarat Bukan wajib Sunat Agak dibaca Baik Kawan-kawan kita dari Muhammadiyah Tidak pakai kunur Juga baik Jangan sampai berkelain Antara yang berkulur Tidak berkulur Muhammadiyah mengatakan Tidak pakai kunur NU mengatakan Pakai kunur Dulu berdebat Antara yang berkulur Dengan tidak berkulur Sampai yang berdua malam Besok sama-sama tidak sholat subuh Ini tidak betul Karena kurun ini sunat Sholat subuhnya wajib Jangan kara-kara yang sunat Meninggalkan Yang wajib Begitu juga tentang masalah Khilafiyah Khilafiyah Itu diantara banyak Pahasan Yang saya bahas Di internet Karena saya biasanya pengajian Habis itu tanya jawab Begitu juga dengan subuh ini Kemarin Di halaman Kita sudah setting Nanti Ustaz Soman pengajian Habis itu tanya jawab Tapi berhubung satu dan lain hal Terpending Dilanjurkan tadi malam di kantor Polres Bajah 4 Tadi malam Banyak pertanyaan Tapi kemudian subuh ini Pengajian yang terakhir Pengajian yang terakhir maksudnya Di raja 4 Bukan berarti setelah ini saya mati Tidak Pengajian terakhir Nanti besok Akan dilanjutkan besok malam Nanti malam Disorong Dan besok subuh Disorong Dua kali Setelah itu baru kami pulang Tidak langsung ke Sumatera Tapi mampir di Di palu Inilah pengajian yang sangat melelahkan Setelah disorong Baru di palu Artinya apa? Bahwa Ada yang menggantar di pikiran zaman Selamanya dalam pikirannya Kenapa begini? Kenapa seperti ini? Nabi-Nya kan sama Sama-sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad itu berapa orang? Satu orang Tapi kenapa? Banyak sekali cara beribadah Karena Nabi sholatnya Bukan sekali Nabi itu sholatnya Sejak umur Ketika dia Israq dan Meraj Dua tahun Sebelum berbindah Ke kota Madinah Al-Munawwara Di Madinah dia 10 tahun Lalu kemudian Sebelum pindah dua tahun Berarti 12 tahun sholat Maka banyak gerakan-gerakan Yang satu diriwayatkan Sahabat dari sebelah kiri Yang satu diriwayatkan Sahabat dari sebelah kanan Yang satu diriwayatkan Sahabat yang kemarin soleh Yang satu diriwayatkan Sahabat besok pagi Maka banyak versi Dari mulai mengangkat tangan Sampai hukunya Sampai sujudnya Tapi semuanya sepakat Bahwa sholat itu Lima Sepakat Tidak ada beda Antara NU Perti Muhammadiyah Persis Al-Wastiyah Semuanya sepakat Sholat itu lima Subuh Zuhur Asaf Mahim Isya Ini kita sepakat Jangan nanti datang Aliran Kerajaan Par Sholat itu Tinggal tiga Wah Gak ada yang malas Sholat Ini yang saya tunggu Selama ini Ini Sholat Jangan Menunjukkan Kalau di masjid Di rumah saya Kalau berbunyi itu Menunjukkan Matahari Sudah terbit Terbit Matahari Berbunyi Dan saya kira Sama Dari Kalau sudah berbunyi Itu Matahari Terbit Dari mana Ustaz tahu Matahari Terbit Nampak Merah Berarti Sholat Subuh Sudah habis Habis Jam 6 Kurang 15 Terbit Matahari Berarti Waktu Sholat Subuh Sudah habis Jadi Kalau ada yang bangun Dari jam 5 30 Bisa Sholat Subuh Siapa yang Ternampak Bangun Dan Kemudian Bangun Apakah Langsung Sholat Subuh Tidak Jangan lupa Ada Sholat Kalau sampai Kau tinggalkan Sudah kehilangan Dunia Dan Seisinya Apa itu Bapak Liat Subuh Atau disebut juga Dengan Sholat Sunat Fajar Sholat Sunat Fajar Sama Bapak Liat Subuh Sama Waktunya Antara Azad Dan Iqamat Bagi yang Sholat Berjamaan Makanya Tadi saya Sampai Ustaz Soman Ini Azad Sudah Sudah Saya Kejakinanku Aku tak menyembah Apa yang kau Sembah Kau pun tidak menyembah Apa yang aku Sembah Rokat Rokat Kau Tahu Pendasinya Harus Kuat Kenapa Pendiknya Koko Kenapa Tiangnya Tua Kenapa Kupahnya Tengah Berhidup Karena Pendasinya Kuat Rokat Tuga tak berbilang Jangan lagi minta ke pohon kelapa Jangan lagi minta ke batang kayu Jangan lagi minta kepada manusia Tapi meminta kepada dia Bunuh Tentang-tentang nama dia Dia sebut Somat itu nama Allah As-Somat Nama Allah Saya jadi hamba Maka jadi sebut Abdus Somat Habbah Allah Abdullah Abdurrahman Abdurrahim Abdus Somat Dia tidak beranak Karena kalau dia beranak Pasti ada darahnya Maaf Darah melahirkan namanya darah nifas Najis Kotor Selama darah nifas Tak boleh sholat Tak boleh puasa Tak boleh berikan Quran Tak boleh bawa Quran Tak boleh baca Quran Tak boleh masuk muslim Tak boleh etika Tak boleh sholat Tak boleh tawaf Maksudil al-Arab Karena orang yang nifas Berdarah Darahnya najis Kotor Kalau dia berdarah Maka tak mungkin Dia Tuhan Lam yalik Walami yulat Tak mungkin dia dilahirkan Karena kalau dia dilahirkan Maksudnya keluar Dari tempat Yang redah Yang hinan Maka Ayat itu di wajah Sublu salat Subuh Kulhu Allahu A'ad Allahu Sama Laki alikwa Laki ulat Walaki A'ad La ilaha Illallah Muhammadun Rasulullah Alayhi Salatullah Wa alihi Walah Abba La ilaha Illallah Muhammadun Rasulullah Rasulullah Rasulullah